Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Seloma dipimpin langsung oleh Bupati Seloma Erwin Oktapian di alaman gedung daerah Sarawai Sarasan Sejauhan, Kabupaten Seloma. Dan diadiri perataan undangan, ASN, Kepolisian, TNI, dan Pelajar. Bupati Seloma Erwin Oktapian menjelaskan, di usia ke-21 tahun Kabupaten Seloma, telah banyak menurut pencapaian di berbagai bidang, salah satunya pembangunan daerah. Bupati juga mengatakan program pembangunan di Kabupaten Seloma akan terus dilakukan, salah satunya pembangunan infrastruktur Sibu Jalan Kulus. Selain itu, pemerintah Kabupaten Seloma terus mendukung pelestiran budaya sebagai indonesis bangsa Indonesia yang harus tetap dijaga, khusus di Kabupaten Seloma. Terjangka pada peringkatan hari jadi ke-21, Kabupaten Seloma ke-24 ini adalah, majulah seloma ku untuk Indonesia maju. Hari yang berbahagia, dalam bahaya belah ini pembangunan kebutuhan masyarakat, kami telah mengusung visi dan misi pembangunan, yaitu, milah bersama untuk seloma. Misi dan misi ini tentunya bisa kita wujudkan, apabila kita memiliki sangat untuk tetap bersama membangun dunia serawai serasa sejauh. Lagi visi dan misi ini, kami akan menetapkan prioritas-prioritas pembangunan daerah, yaitu, mengujurkan seloma seri berjalan mulus, seloma desa maju, seloma budaya administrasi, seloma melayani, dan seloma beragaman berbudaya. Sementara Gubernur Bungkulu, Roidin Mercia mengatakan, capaian Kabupaten seloma di usia 21 tahun telah menunjukkan kebutuhan signifikan setelah satunya di bidang pembangunan infrastruktur jalan di situ kecematan. Pertama, tentu secara khusus, atas pemerintah, propiti Bungkulu dan masyarakat Bungkulu, kita menyampaikan seloma ulang tahun. Kedua, kita melihat capaian-capaian prestasi seloma dengan membanggakan. Walaupun di sisi lain memang masih banyak persoalan yang perlu kita capi bersama. Maka dari itu, saya pesan, jalan terus kebersamaan, kekompakan, saling memperkutus sama lain, karena itu modal dasar untuk pembangunan daerah. Saya tadi, suasana peningkatan yang ulang tahun seperti ini, merasakan suasana kekerjaan, kebersamaan, keluarga, besar, masyarakat Kabupaten seloma. Selamat Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Ketua DPD, unsur pimpinan, sudah bersenergi. Coba kita berterima kasih dengan pimpinan DPRD, Bupati, Bupati, sebetulnya sesuai dengan masanya. Ini menjadi kari bersama, bahwa kita ada hari ini karena ada kepimpinan sebetulnya. Karena itu kami ucapkan terima kasih selama ulang tahun. Dekatan seloma, diusaha satu tahun seloma ini, seluruh program Bupati bisa tercapai, terutama pengguna di akses jalan-jalan pencipta yang ada di Kabupaten seloma, yang dapat dapat membangunan dikuatan yang berperata. Terima kasih. Bukati Bupati Bupati, Bupati 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 Bupati. Karena memang kita di 14 bulan, Alhamdulillah kan memang kemasa pemimpin dia, di dalam hal 3 bulan. Karena memang ini 2 bulan, pasti kita hampir 14 jantaran untuk dalam haven, yang dapat rampunan. Terima kasih.